Selanjutnya Pak Esra, bagaimana caranya agar kita dapat menghindari orang yang memaksa kita untuk menerima dia menjadi pacar kita? Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan orang yang pernah menghianati kita saat pacaran? Bagaimana cara memaafkan orang yang menghianati kita? Pertanyaan kedua tadi, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia menghianati kamu, kamu terlalu baik untuk terus menjalani hubungan dengan orang seperti itu. Karenanya Tuhan berbuat baik dengan kamu dan menyingkirkan dia sebelum kamu terlanjur menikah dengan dia. Jadi mengapa kamu harus sakit hati pada dia? Ketika saudara-saudara Yusuf melempar Yusuf ke dalam sumur dan jual dia ke Mesir, dia menderita. Tapi belakangan setelah dia jadi perdana menteri di Mesir, dia bilang bukan kamu yang kirim aku ke sini, tapi Tuhan. Kamu mereka rekakan yang jahat terhadapku, Tuhan mereka rekakan yang baik. Berarti dibalik kejahatan manusia ada kebaikan Tuhan. Dibalik pengkhianatan sang pacar itu, sang mantan pacar itu, sebenarnya kebaikan Tuhan dinyatakan kepada ini. Jadi ketimbang saya memikirkan dia dan menjadi sakit hati, mending saya bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan saya dari dia. Kalau orang paksa-paksa saya untuk terima cintanya, harus dilihat orang ini tidak mengerti atau ngotot. Kalau orang bisa diajak untuk mengerti, panggil dia dan bicara. Kamu mau jadi dengan saya ini, mau saya mencintai kamu begitu? Kalau maukah kamu menjalin hubungan dengan orang yang sama sekali tidak cinta kamu? Kalau dia waras, dia pasti tidak mau. Masalahnya saya tidak cinta kamu. Mestinya begitu saja dia sadar. Dulu waktu saya kuliah ada cewek naksir saya. Kenapa? Apakah menurut kalian saya ini orang yang tidak layak ditaksir? Waktu dia naksir saya, tapi saya tidak suka dia. Saya tidak tertarik pada dia. Tapi dia kelihatannya terus saja. Saya sudah berusaha memberikan penghindaran-hindaran secara halus. Tapi kayaknya terus. Akhirnya saya panggil dia. Sini dek duduk. Dia pernah nembak saya duluan. Jadi saya sudah tahu bahwa dia memang mau dengan saya. Duduk, saya bilang. Saya tanya dek ya. Kamu benar-benar cinta kakak? Iya kak. Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh kak. Apa bukti cintamu? Dia bilang. Kak mau bukti apa? Kalau saya minta bukti. Kamu mau beri? Sungguh-sungguh ya. Memangnya kak mau bukti apa? Mau minta apa? Saya bilang. Saya minta satu saja. Jikalau kamu benar-benar cinta saya. Berikanlah saya satu hal. Yaitu kebebasan. Maksud kak? Berikanlah aku kebebasan. Termasuk bebas. Untuk tidak mencintaimu. Itu namanya penolakan yang elegan. Jadi menolak juga menolak. Tapi jangan kurang ngajar. Aduh lu mau nembet. Aduh pulang sikagigi doh. Jangan menolak. Dengan menghina. Saya waktu kuliah dulu. Ada cewek satu. Ada cowok satu. Cowok ini teman saya. Cowok ini akionya agak berat. Mulai dibilang bodoh lah. Tapi teman saya yang bodoh. Ini naksir cewek yang cantik itu. Dia tidak berani omong. Dia minta tolong saya untuk sampaikan. Aduh saya pikir juga. Bagaimana sampaikan. Saya yakin kamu ditolak. Tapi bilang dulu. Ya sudah lah. Saya bilang. Dek. Dose. Dia mau dengan kamu katanya. Bagaimana jawab kamu? Dia mau dengan saya. Iya. Aduh kak. Tolong kasih tau dia. Beta Jumau dengan dia. Saya kaget. Ini di luar prediksi nih. Beta Jumau dengan dia. Kak Bikas tau dia bilang Beta Jumau. Betul? Iya. Kak Bikas tau dia bilang Beta Jumau. Beta Jumau dengan dia. Mau muntah. Nah ini namanya penolakan tapi. Tolaklah cinta orang tapi jangan berdosa. Bikin dosa diri. Aduh. Lu mau dengan Beta. Aduh. Permisi. Lu bayangkan. Dicari tadi bukan. Lu bayangkan dia mau dengan Beta. Lu bayangkan. Lu dengar babai. Pertama. Eh dong. Pertama. Hitam. Kedua. Keriting. Ketiga. Su hitam keriting hidup lain. Maksudnya apa? Jendru bermaksud kalau su hitam keriting Tuhan boleh hidup. Gitu. Lain kan. Jadi. Adik-adik Nuna nih kalau jawab. Ya. Jawab. Yang elegan. Ya. Boleh tiru yang tadi ke ekstrak setahun tuh. Nah. Tapi kalau itu orang ngotot. Sudah omong juga tapi tetap sembarang saja. Ya. Minta tolong bapak panggil dia. Ya. Bisa minta tolong teman-teman dekat. Tolong lu beri pengertian. Ya. Beta susun maurin dia lain. Lu tolong panggil dia sebagai teman dekat. Tolong lu beri pengertian dia. Bahwa. Dia sangat mengganggu. Kita punya kenyamanan. Kalau masih mau tetap berhubungan dengan baik. Sebaiknya. Hentikan usahamu. Alihkan usahamu. Ke obyek yang berbeda. Nah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.